Masyarakat harus tahu, kejahatan serius dalam konteks ijasa palsu terletak pada siapa? Jokowi! Kho lembek, terletak pada siapa? Jokowi! Nah itu... Egi Sujana dilantik menjadi Dewan Pakar dari Partai Keadilan Sejahat. Selamat buat Pak Egi yang hari ini dilantik menjadi anggota Dewan Pakar PKS. Orang masih ikut calon karena kita sudah presiden Republik Indonesia yang ke-8. Insya Allah. Saat kita sejak awal mendeklarasikan dukungan kepada Saudara Anies Basudan, yakni punya harapan kepada Saudara Anies Basudan karena dianggap dekat dengan aspirasi umat Islam. Nanti ujung-ujungnya, ya kan, kalau tidak mendukung ini namanya kapir. Kalaupun misalnya diam saja, seperti saya kan harus diam. Tidak boleh banyak becah. Ini Munafi. Hanya Pak Anies Basudan ini yang pantas menjadi presiden selanjutnya dan bisa menyelesaikan bangsa Indonesia. Lambayan tangannya, senyumnya, omongannya, statementnya, macem-macemnya lah ya. Presiden-presiden sejak Bung Karno, yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. Setelah saya menyelesaikan pernyataan itu palsu, belum ada seorang pun yang bantah. Kalau benar omongan beliau, berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Menurut versi saya, ada kata-kata dari kebencian moral gitu. Dalam perspektif dirinya sendiri aja dibohongi gitu. Kalau kita hanya bicara benar-salah, yang benar cuma kita. Orang lain salah semua. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar. Bahwa presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab. Presiden yang membuat rakyatnya susah. Kemajuan peradaban suatu bangsa diukur oleh bagaimana tradisi beritika itu. Peradaban ngeritik orang ilmiah itu dengan bahasa-bahasa diksigisi rasional ilmiah. Tapi kalau orang kampung, cara ngeritiknya, kepribadi orangnya. Dan kepikunan itu perbuatan tercelak. Kalau presiden melakukan perbuatan tercelak, mesti jadi impeachment. Mengenai penghinaan kepada presiden. Karena menghina tidak boleh. Tadi kalau presiden sebagai pribadi merasa terhina, dia mengadu. Kalau menghina itu otomatis pidana. Ini merendahkan merongrong kewibawa Andang dan martabat kepada presiden. Tidak menghormati. Posisi kita semakin digargai, semakin dihormati, semakin dipandang oleh negara lain. Tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Kita katakan perbuatan tercelak adalah menurut pasal 7 AUUD 45, yaitu perbuatan bohong. Kalau di pasal 207 KUHP, semua badan-badan umum tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji. 66 yang kita dibohongi. 66. Nah kalau dihukum, jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Nah kalau sehat, ya, berbicara, kita tidak boleh baper. Kita tidak boleh membenci siapapun juga peradaban ngeritik orang ilmiah itu dengan bahasa-bahasa diksigisi rasional ilmiah. Tapi kalau orang kampung, cara ngeritiknya ke pribadi orangnya. Nah ini, ini. Nah jadi untuk itu, saya sebelum terjadi, saya ikut turut belasungkawa duluan. Kalau kita hanya bicara benar-benar salah, yang benar cuma kita. Orang lain salah semua. Kalau kita beragama itu hanya halal-haram, yang halal cuma kita. Yang lain itu haram semua. Pengacara senior, terdakwa kasus penistaan agama dan ujaran kebencian, Bambang Trimulyono dan Suki Nora Harjah, Eki Sujana. Resmi menjadi anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Eki Sujana yang begitu ngotot menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu. Serta selalu menyerang Jokowi dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Kini telah menjadi Dewan Pakar PKS dan siap dukung Anies Baswedan. Menjadi Presiden di 2024. Bahkan, Eki sempat mengklaim Anies sudah jadi Presiden. Orang masih menyebut calon, tapi kita sudah Presiden Republik Indonesia yang kedelapan. Insya Allah, ucap Eki Sujana di Rakernas PKS bersama Anies Baswedan pada 24 Februari 2023. Nah, akhirnya terbongkar juga siapa sebenarnya orang-orang dibalik gugatan pijasah Presiden Jokowi. Silahkan Anda simpulkan sendiri. Seperti diketahui, bakal calon Presiden atau Baca Pres Anies Baswedan menghadiri seremoni pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tahun 2023 di Hotel Sultan Jakarta pada Jumat 24 Februari 2023. Anies dengan mengenakan jas hitam dengan pece hitam memasuki ruang Rakernas sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Dia kemudian duduk di samping Presiden PKS, Ahmad Sehu. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran, pembacaan doa oleh Wakil Ketua Majelis Suro, Ahmad Hiriawan. Kemudian, sambutan panitia Rakernas PKS tahun 2023 yang dibawakan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsi. Padahal prosesi pembukaan Rakernas PKS tahun 2023, rencananya akan dilakukan oleh Ketua Majelis Suro PKS, Salim Segaf Al-Jubri. Yang akan memberikan pula pesan kebangsaan. Anies direncanakan juga akan memberikan sambutan sebagai bakal capres yang diusung PKS. Ketua PP PKS, Mardani Aliserah, mengatakan Rakernas PKS tahun 2023 digelar dalam rangka konsolidasi kader PKS dari seluruh Indonesia. Termasuk penegasan Anies Baswedan sebagai bakal capres yang diusung PKS pada Pilpres 2024. Yang pertama tentu konsolidasi. Yang kedua penegasan Mas Anies. Lalu yang ketiga update perkembangan, kata Mardani. Rakernas PKS tahun 2023 digelar selama tiga hari mulai Jumat hingga Minggu, 26 Februari 2023. Sebelumnya, pada Kamis 23 Februari 2023, PKS resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Ahmad Saehu mengumumkan secara langsung nama capres itu sebagai hasil keputusan musawarah Majelis Juro yang dilangsungkan di kantor DPP PKS Jakarta. Proses musawarah Majelis Juro yang kedelapan pada hari ini alhamdulillah pembahasan itu mengerucut bahwasannya sosok yang dimaksud pada musawarah Majelis Juro yang ketujuh itu jatuh pada Anies Rasid Baswedan, kata Saehu. Sementara itu, Anies Baswedan dalam pidatonya mengatakan keputusan tersebut ternyata harus melalui banyak kerintangan bahkan ancaman. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang tidak mudah, kata Anies di kantor DPP PKS pada Kamis 23 Februari 2023. Anies tak menyebut secara rinci rintangan yang dimaksud, dia hanya menyebut secara umum rintangan yang dimaksud yaitu rayuan dan tekanan. Dan mungkin ada ancaman, ungkap Anies. Namun, dia bersyukur PKS tak bergeming dengan rintangan tersebut. PKS tetap memberikan dukungan kepadanya dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Tapi PKS tetap berpegang teguh kepada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan, dan insya Allah itu akan mendapat kemudahan dalam perjalanan nanti, sebut Anies Baswedan. Dia pun mengapresiasi keputusan PKS, mengusung dirinya di Pilpres 2024, dia tak akan menyanyiakan dukungan tersebut. Anies menyebut dukungan tersebut sebagai sebuah amanah yang besar. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini sebuah amanah besar yang kami emban dengan teguh dan siap bekerja keras bersama dengan partai-partai pengusung. Untuk membawa perubahan bagi Indonesia, ucap Anies. Anies meyakini kebersamaannya dengan PKS akan mengantarkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih izinkan kami sampaikan kepada seluruh jajaran dari mulai ketua, para wakil sekretaris, dan anggota Majelis Suruh. Yang saya hormati, terima kasih kepada seluruh jajaran DPP, kepada para kader, pada relawan, dan seluruh pendukung PKS. Mari kita mulai sebuah perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita kepada Indonesia yang lebih baik. Tutur Anies. Insya Allah akan bersama kita semua, akan berjuang bersama menuju jalan keadilan, dan insya Allah akan selalu mengiringi perjalanan kita. Ujar Anies Baswedan. Mendengar hal itu, politisi Gerindra, Ferdinand Hutahayan, menantang mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap pihak-pihak yang mengancam PKS. Kalau tak berani ungkap pihak mana yang mengancam, maka ini hanya pura-pura teraniaya, kata Ferdinand dalam unggahannya di Twitter pribadinya. Pada Jumat 24 Februari 2023. Menurutnya, politik memberi ruang untuk retorika, isu peran duga, playing victim, dan pura-pura. Pura-pura jadi orang baik adalah yang paling sering dilakukan dalam politik dan pura-pura teraniaya. Tandas Ferdinand Hutahayan. Terima kasih telah menonton!